Reno 5 atau Reno 5F? Ya, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Fikri, di Official Complete Cellular. Di depan saya sudah ada 2 handphone. Untuk sebelah kiri ada Reno 5, dan yang kanan ini adalah Reno 5F. Jadi banyak yang bertanya-tanya ya di kolom komentar, Bang, untuk Reno 5, bagusan yang 5 atau yang 5F ya Bang? Bang, bingungan mana? Pilih yang mana? Ini better yang mana? Jadi hari ini saya akan kasih tahu informasi kepada kalian, apa sih perbedaan dari Reno 5 dengan Reno 5F? Sebelum masuk ke poin pembahasannya, saya minta tolong kepada kalian untuk pencet tombol subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya, agar kalian terus update di channel kami. Kita akan bandingkan apa sih perbedaan dari yang 5 dan 5F. Kita mulai dari fisiknya dulu ya. Untuk layar, keduanya sudah menggunakan panel AMOLED dengan ukuran layar 6,4 inci dengan resolusi Full HD. Yang membedakan, Reno 5 ini sudah memiliki refresh rate sebesar 90Hz. Kalau untuk kamera depannya, mereka sudah menggunakan tipe punch hole dengan resolusi, yang ini juga beda resolusinya. Kalau yang Reno 5 ini sebesar 44MP, kalau yang Reno 5F ini hanya sebesar 32MP. Jadi perbandingan di kamera depan sudah terlihat ya, untuk Reno 5 lebih besar. Kemudian tampilan belakangnya, keduanya sama-sama memiliki apa ya, kayak warna, ada dua warna. Yang Reno 5 ini sepertinya warna biru, campuran warna biru dengan gold. Kalau yang Reno 5F ini campuran antara ungu dengan biru atau hijau ya. Ya, pokoknya di antara ungu dengan biru. Kemudian membedakan dari teksturnya, yang Reno 5F ini terasa halus. Kalau yang Reno 5 ini ada tekstur kasarnya, kayak kita megang amplas, tapi tidak sekasar itu sih. Ya, ini ada teksturnya. Kalau kalian lihat detail juga, kelihatan gitu. Kayak ada bercak-bercak. Kemudian dari kameranya juga, modelnya sudah berbeda. Yang Reno 5 seperti boba, gede-gede gitu ya. Ada tiga dan satu kecil. Kalau yang ini kotak persegi panjang, tertata dengan rapih, kameranya empat. Di bawahnya ada gimmick tulisan AI dan 48MP kamera. Kalau yang Reno 5, kamera utamanya itu sebesar 64MP. Kalau untuk kamera wide-nya sama, masih delapan. Kemudian kamera makro juga sama, dua. Dan kamera bokehnya, dua megapiksel. Yang membedakan hanya kamera utamanya saja. Nah, ini salah satu perbedaannya, yaitu resolusi kamera. Jelas, untuk yang kamera, Reno 5 lebih unggul daripada yang 5F. Oke, kita langsung masuk ke performa kedua hape ini. Untuk performa, kalau yang Reno 5, ini menggunakan Snapdragon 720G. Berbeda dengan Reno 5F, yang menggunakan Mediatek Helio A95. Secara matematikasi, harusnya Reno 5 ini lebih unggul. Yang saya tahu, untuk yang Snapdragon 720G ini, sudah berpabrikasi sebesar 8nm. Varian 5F-nya, menggunakan Mediatek A95 ini, pabrikasinya masih 12nm. Kemudian, untuk baterainya, kedua ini sama, memiliki kapasitas baterai sebesar 4310 mAh. Yang membedakan adalah, kecepatan charge-nya. Kalau yang Reno 5, ini sudah menggunakan flash charge hingga 50W. Kemudian, untuk yang 5F, ini masih flash charging 30W. Nah, ini salah satu perbedaannya. Dan, lagi-lagi, untuk Reno 5 unggul. Kemudian, untuk fitur tambahan, Reno 5 ini sudah memiliki NFC. Tapi, untuk yang 5F, belum. Dan terakhir, perbedaan harganya. Nah, ini poin paling penting. Harganya, kalau Reno 5 saat rilis itu, ada di harga Rp 4.999.000. Kalau yang Reno 5 F, walaupun belum ada harga resmi yang dihubungkan, tapi diperkirakan, Reno 5 F ini, dilaunching dengan harga Rp 4.1 juta. Dengan gap sebesar Rp 900.000, menurut kalian, apakah layak? Untuk perbandingan harganya? Karena Reno 5 F ini, bisa dibilang versi hemat dari varian Reno 5. Oke, dari perbandingan spesifikasi yang tadi sudah dijelaskan, apakah kalian sudah tahu mana yang akan kalian pilih? Reno 5 atau Reno 5 F? Kesimpulannya, ya jelas, untuk Reno 5 ini lebih unggul spesifikasinya dari Reno 5 F. Harus milih yang mana, kembali lagi kepada kalian ya. Kalau kalian punya budgetnya sekitar Rp 4.000.000, ya kayaknya kalian harus memilih ini. Kalau kalian punya ruang lebih, bisa menjadi pilihan untuk yang Reno 5. Nah, untuk review kedua hape ini, nanti saya akan cantumkan di deskripsi ya. Ada review plus unboxingnya, nanti kita tulis di bawah. Agar kalian lebih yakin lagi sebelum membeli kedua hape ini. Oh iya, review singkat, saya akan mengingatkan, kalau untuk games, kedua hape ini sudah bisa dibilang cukup baik ya. Ada di video reviewnya, cukup sekian komparasi antara Reno 5 dan Reno 5 F. Semoga kalian nggak usah bingung-bingung lagi mau pilih yang mana. Dengan yang spesifikasi yang sudah disebutkan, semoga tercerahkan, dan semoga kebeli hapenya. Saya Fikri, mohon pamit. See you next time. Sub indo by broth3rmax